Intro Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Siria Girls Youtube Channel Kali ini kami wajah kalian untuk jalan-jalan di salah satu tempat wisata terbaru Namanya The Castillo, lokasinya ada di daerah Cawa Barat, tepatnya di Theater Kabupaten Subang Dan kabarnya tempat ini adalah milik salah satu artis cantik yang terkenal, yaitu Dewi Persik Seperti yang kelihatan, disini ada kastil yang merupakan ikon dari tempat ini Dan kita akan menuju ke sana karena loket tempat pemesanan tiket ada dalam kastil itu Kita masuk dulu ke dalam kastilnya Dan kebetulan kami datangnya pas lagi long weekend ya guys Jadi memang rame banget Tiketnya harganya Rp40.000 per orang Dan disini juga ada paket-paket ya guys Yang mungkin akan lebih murah Untuk informasi lengkapnya tentang harga ini Kalian boleh cek di description box ya Kita udah selesai beli tiket Kami membayar Rp200.000 untuk 5 orang Dan disini kita akan dicek dulu oleh petugasnya Dan setelah itu kita udah siap untuk eksplor The Castillo Subang Kita udah nyampe di The Castillo Udah beli tiket, udah lewat scannya juga Dan sekarang kita mau mulai keliling Kesannya sekarang karena terlalu rame ya Jadi kayak susah bergerak gitu guys Kita udah disambut sama tanaman-tanaman warna-warni kayak gini Oke nanti kita lihat lagi di dalam ada apa aja Hai ya guys Nama lengkap tempat ini Yaitu Flora Wisata The Castillo Jadi disini kita akan menemukan banyak sekali tumbuhan Atau bunga-bunga warna-warni Hanya saja air mancurnya saat itu Nggak nyala nih ya guys Kemarin juga air toiletnya mati Mungkin hal ini perlu diperhatikan oleh pengelolanya ya Oke guys Jadi di belakang saya Kita udah bisa langsung lihat Ada ikonnya The Castillo ini ya Ada Castillo yang kayak yang di Mosko gitu Ada touch timur tengahnya sedikit Ya apa ya lupa aku Coba kalian kalau kalian tahu Kalian boleh tulis di tolong komentar di bawah ya Disini ada patung Mickey juga Yang berbalut dengan tumbuh-tumbuhan hijau gitu guys Dan emang bagus dan unik banget Cocok untuk wisata selfie Buat para pencinta tanaman hias dan bunga-bunga Kalian wajib banget deh Untuk datang ke Flora Wisata Di Castillo Subang Sekarang kita jalan dulu ke cafe-nya Ini kelihatan bangunannya cukup besar Dan indah juga dari sini Kita cek ada apa aja di dalamnya ya Wah memasuki tempatnya ini Rasanya kita kayak mau masuk ke tempat pernikahan ya guys Karena dekorasinya bagus dan unik juga Sekarang kita udah ada di salah satu gedungnya Nah di tempat ini tuh ada banyak stand-stand yang jualan makanan ya guys Terus ada banyak tumbuh-tumbuhan juga Terus ada apa ya ini bunga-bunga kayak gini Tapi ini bunga plastik ya guys Dimana menurut kalian tumbuhnya bagus atau enggak Terus ada juga tempat untuk duduk-duduk santai Buat orang tua sama anak-anak Cafe disini juga oke banget nih guys Karena kita bisa makan sambil menikmati pemandangan di luar juga Dan tepat di sebelah kiri ini ada musola Dan musolanya juga cukup besar Kemudian di samping musolanya juga ada tempat outdoor Yang bisa untuk foto-foto karena view-nya bagus banget Masih di area kafe-nya Nah kalau kalian keluar sedikit Ini ada spot cantik Untuk foto-foto dengan view lembah Terus pegunungan Hijau-hijau Pokoknya keren banget sih kalau spot foto dari sini Cuaca disini emang cepet banget berubah ya guys Kabut udah mulai turun dan anginnya juga cukup kencang Jadi kita mau makan dulu sambil menunggu hujannya rendah Disini kami makan soto Jadi kalian wajib cobain sotonya ya guys Karena emang seenak itu Sayangnya kami gak sempet videoin karena terlalu rame nyari tempat duduknya pun emang susah banget Setelah hujan dan angin udah mulai meredah Walaupun masih sedikit berkabut Kita lanjutkan perjalanan kita lagi Setelah kita melewati area kafe Disini juga ada tempat untuk foto-foto yang unik banget nih guys Kayak apa ya Sangkar-sangkar burung gitu Tapi keren banget sih kelihatannya Dan tempat di paling ujung sana Masih ada satu kastil lagi Yuk sekarang kita mau menuju ke kastil yang ada di ujung sana Dan kita akan melewati tempat kayak sangkar burung ini guys Tapi ini gak ada atapnya ya Jadi siap-siap basah kalau hujan turun Dan menuju ke kastilnya kita juga akan melewati jembatan ini Ini temanya kayak ada di negeri dongeng ya guys Bunga-bunganya juga disini belum tumbuh sempurna Mungkin beberapa minggu lagi Tempatnya akan semakin berwarna lagi nih Dan kita udah tiba di kastilnya Dalam kastil ini sebenarnya gak ada apa-apa ya guys Hanya banyak orang aja yang berteduh karena masih sedikit hujan Saat menuju pintu keluar Kita akan menemukan area bermain anak-anak Seperti trampolin ya guys Ini tempat anak bisa lompat-lompat Harga masuknya ini Rp20.000 untuk 15 menit per anak ya Jadi guys di kastil ini tuh baru aja dibuka di awal tahun 2022 ini Dan seperti yang kelihatan masih ada banyak pembangunan yang sedang berlangsung Jadi di sebelah kanan saya Di belakang, di depan sana juga Masih konstruksi masih terus berlangsung Jadi mungkin Lebih baik lagi kalau kalian datang pas udah jadi 100% gitu guys Selain trampolin tadi Disini juga ada karousel atau kuda berputar Tapi sayangnya belum bisa digunakan Terus ada kereta juga Dan masih ada area bermain yang lain Hanya saja yang bisa digunakan Sekarang hanyalah trampolin Pintu keluar disini hanya ada satu Yaitu melalui bangunan ini Dan disini juga Dalam bangunan ini ada banyak tanaman hias Yang warna-warni Dan kalian juga bisa sempatkan untuk fotoan disini juga Kemudian kita akan melewati Little Seoul Disini seperti biasa ada banyak tempat jualan oleh-oleh Namun banyaknya sih khas Bandung dan Subang aja nih guys Dan masih banyak juga Stain-stain yang kosong dan belum terisi Nah itu dia guys video kami di The Castillo Subang Dan bagaimana menurut kalian? Apa tempatnya bagus? Atau mungkin kalian udah pernah kesini? Yuk share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya Sekian dulu video dari kami Semoga video ini boleh bermanfaat Dan jangan lupa untuk bantu support channel kami But give me a subscribe, like, comment, and share Thank you so much guys for watching And I'll see you on the next video Bye-bye